Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama. Setelah sempat melarikan diri, dua tersangka kerusuhan tambang emas tumpang pitu Banyuwangi dibekuk polisi. Guna antisipasi kerusuhan, pasca penangkapan polisi kembali memperketat penjagaan. Polisi menetapkan dua warga dusun pancar kecamatan Pesanggaran sebagai tersangka dalam kerusuhan yang terjadi Rebu Lalu. Keduanya ditangkap tim gabungan Resmo Polda Jatim dan Polres Banyuwangi setelah sempat melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan oleh gabungan Resmo Polda dengan Resmo Polda, kemudian kedua tersangka itu langsung dibawa ke Polda untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut. Apa juga akan ada tersangka lain? Tergantung nanti dari hasil pemeriksaan tersangka maupun saksi-saksi yang lain. Sebelumnya kedua tersangka harus jalani perawatan di rumah sakit Alhuda Genteng akibat terluka pasca bentrok. Mengurus pasien yang pulang, biasanya kalau sudah selesai administrasi ya silahkan pulang. Itu yang mengurus administrasinya itu pihak keluarga apa dari pihak mewah? Ini kan pasien umum, jadi kalau pasien umum nanti yang administrasi dari pihak keluarga. Jika kerusuhan kembali pecah pasca penangkapan, polisi perketat penjagaan. Sementara aktivitas tambang hingga kini masih lumpuh total. Kerusuhan berawal dari penolakan warga atas aktivitas penambangan PT Bumi Sukses Indo. Mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu. Aksi masa berubah anarkis merusak dan membakar fasilitas dan kendaraan di lokasi tambang. Mahfud Zunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.